Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawam Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan informasi singkat mengenai ketentuan sanggah hasil seleksi administrasi P3K teknis tahun 2023 Kementerian Agama Untuk surat pengumuman bisa diunduh secara resmi di WIB Kementerian Agama Republik Indonesia Untuk linknya, teman-teman, kami sediakan di bawah deskripsi video ini baik untuk P3K ataupun JPNS Di sini kami membuka surat pengumuman terkait hasil seleksi administrasi calon P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2023 Kita masuk ke masalah puin sanggah Untuk waktu atau jadwal sanggah dijadwalkan tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023 melalui akun SSTISN masing-masing Ketentuannya terkait sanggah Ketentuan pelaman dalam masa sanggah pada puin nomor 3 adalah tidak dimasukkan untuk mengubah kembali dokumen mengunggah ulang dokumen tidak untuk menambah informasi tidak untuk mengunggah dokumen yang salah dan tidak untuk memperbaharui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun Inilah ketentuan terkait sanggah yang harus diperhatikan dengan baik bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi administrasi kami ucapkan selamat dan juga bagi teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi atau dinyatakan TMS silahkan nanti dianalisa terlebih dahulu apa kesalahannya jika memungkinkan dilakukan sanggah silahkan dicoba dilakukan sanggah dengan ketentuan seperti ini tadi untuk masalah sanggah sangat teknis tidak kami sampaikan nanti teman-teman bisa dicari di google banyak sekali informasinya terkait masalah sanggah baik itu berupa contoh kalimatnya tentang menjawab atau memberikan alasan kesalahan terhadap data atau dokumen yang akan kita lakukan sanggah oke, saya yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini mohon maaf jika ada penjelasan kami yang tidak pada tempatnya semoga ada saja manfaatnya akhir kata, bila taufik wa'idah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati